Sepasang naga penakluk iblis jilid sebelas. Tikus busuk, masih berani engkau bermulut besar? Engkau hendak membunuhku? Kau? Hem, hendak kulihat apa yang dapat kau lakukan kepada aku. Berkata demikian, cepat sekali tangan Jai Hwe Akong Chu Lui Teng bergerak menekpuk tengkuk dan punggung Tek Hin yang seketika mampu bergerak kembali. Akan tetapi tubuhnya masih terasa kaku-kaku dan nyeri, maka dia bangkit duduk sambil menggeliat untuk melemaskan tubuhnya. Buk Lui Teng menemdangnya sehingga dia terguling-guling, ha, ha, hayo kau bangkit dan lawan aku, tikus sombong Lui Teng tertawa dan maju mendekat. Inilah yang dikehendaki oleh Tek Hin dan sejak tadi memang dia sudah mencari akal bagaimana agar dia dapat dibebaskan dari totokan, dia tahu bahwa dia bukanlah lawan Jai Hwe Akong Chu Lui Teng yang liai, akan tetapi dia tidak ingin mati konyol. Kalau dia dapat bergerak dan melawan mati-matian biarpun akhirnya dia akan kalah dan tewas, dia tidak penasaran karena mati dalam perlawanan dan perkelahian. Mati sebagai seekor harimau jauh lebih berharga daripada mati sebagai seekor babi yang tidak mampu melawan. Kalau tendangan yang dilakukan Lui Teng tadi dimaksudkan untuk membunuh tentu kini Tek Hin sudah tidak mampu bangun kembali. Akan tetapi, agaknya Lui Teng tidak tergesa-gesa hendak membunuh Tek Hin, melainkan hendak memamerkan dulu keunggulannya di depan Hang In dan menghajar Tek Hin sepuas hatinya. Tek Hin melomcat bangun dan kini tubuhnya sudah terasa ringan dan tidak kaku lagi. Maka dia pun menerjang ke depan dan menyerang dengan pukulan yang didukung oleh seluruh tenaganya, menghantam ke arah dada Lui Teng. Akan tetapi, yang dipukul itu tenang-tenang saja, setelah pukulan Tek Hin menyambar dekat, barulah dia menangkis sambil mengerahkan tenaga. Duk ketika kedua lengan bertemu, Tek Hin yang kalah tenaga merasa lengannya nyeri dan tubuhnya terdorong miring. Lui Teng menggerakkan tangan amat cepatnya dan dia sudah memukul pundak Tek Hin dengan tangan terbuka. Plak tubuh Tek Hin terpelanting dan sebelum dia dapat bangkit berdiri lagi, Lui Teng sudah menyusulkan tendangan ke arah punggungnya. Des kembali tubuh Tek Hin terguling-guling dan menabrak dinding ruangan itu. Ketika dia bangkit lagi, darah mengalir dari ujung bibirnya yang pecah. Akan tetapi sedikit pun Tek Hin tidak kelihatan takut dan dia sudah meloncat dan menyerang lagi, kini dengan kedua tangan bertubi-tubi melakukan serangan pukulan. Akan tetapi, kembali Lui Teng meloncat ke samping dan kakinya mencuat dengan kecepatan kilat. Buk perut Tek Hin tertendang dan dia terjengkang, lalu roboh terbanting keras. Dia meringis kesakitan dan kepalanya terasa pening karena kepalanya terbanting ke atas lantai, akan tetapi dia sudah merangkak dan bangkit lagi. Hahaha, macam engkau ini mau membunuh aku? Hayo cepat bunuh, hayo patahkan tulang-tulangku, hancurkan kepalaku dan keluarkan isi perutku, hahaha. Tek Hin menubruk, akan tetapi disambut dengan tendangan lagi yang membuat dia untuk kesekian kalinya terpelanting keras. Melihat betapa Tek Hin dihajar, Hang Ing berteriak dari atas pembaringan. Pengecut besar, hayo bebaskan totokanku kalau engkau berani. Aku akan membunuhmu. Akan tetapi, Lui Teng menoleh dan tersenyum, manis, tenanglah. Engkau akan mendapat giliranmu nanti, hihihi. Selagi dia menoleh, Tek Hin mempergunakan kesempatan itu untuk menerjangnya dengan serangan yang nekat. Dia berhasil menerkam dan mencengkeram dada dan leher Lui Teng yang tadi lengah karena menoleh dan bicara dengan Hang Inge. Haha dia terkejut juga ketika tahu-tahu Tek Hin sudah mencekik leher dan mencengkeram dadanya. Namun dengan kecepatan luar biasa dan dengan pengerahan tenaga, Lui Teng mengangkat lututnya yang memasuki perut Tek Hin dan kedua tangannya bergerak merenggut jari-jari kedua tangan Tek Hin, lalu mendorong. Beres kembali Tek Hin terjengkang dan terbanting, dan hanya secuil baju Lui Teng saja yang terobek dan tertinggal dalam tangan Tek Hin. Kini Lui Teng menjadi marah sekali. Biarpun terkaman tadi tidak mendatangkan luka, hanya sedikit kenyerian pada kulit leher dan dada, namun cukup membuat dia mendongkol sekali dan sebelum Tek Hin dapat bangkit kembali, dia pun mulai menghajar pemuda itu dengan tendangan-tendangan. Tubuh Tek Hin terguling-guling dan darah bercucuran keluar dari hidung yang terkena tendangan, dan dia sudah tidak dapat melawan sama sekali. Tek Hin menanti datangnya tendangan atau pukulan maut yang akan merenggut nyawanya. Akan tetapi dia merasa puas karena dia sudah sempat melawan dan akan tewas sebagai seorang gagah yang kalah dalam perkelahian. Pada saat itu, seorang penjaga berlari masuk dan munculnya orang ini menghentikan Lui Teng dari amukannya terhadap tubuh Tek Hin yang sudah tidak berdaya itu. Kong Chu, kata orang itu terengah-engah. Dia adalah orang yang mengintai apa yang terjadi di tempat pertempuran di luar kota. Semua teman Kong Chu telah tewas. Semua tewas oleh Liong Li dan pemuda pakaian putih itu. Dan sekarang mereka berdua sedang diketung oleh barisan ular yang dikerahkan Beng Chu. Aku takut sekali dan ngeri, lalu cepat pulang untuk memberi laporan. Terkejut juga hati Lui Teng mendengar berita ini. Semua temannya mati. Tok Gan Liong Yaoban, QBW Emoli dan si Kembar Hinansi yang mau telah tewas oleh Tan Chin Hei dan Hek Liong Li. Akan tetapi, mereka kini diketung ular-ular yang dikerahkan oleh Hek Simlomo. Tentu mereka akan mampus, dan bukankah di sana masih ada Hek Simlomo? Bawa dia keluar. Boleh kalian siksa dan bunuh dia katanya. Orang itu mengangguk, lalu bangkit dan menyeretek Hin keluar dari dalam kamar itu. Lui Teng menutupkan pintu kamar itu dan menghampiri pembaringan di mana Hang Ing masih rebah miring dan belum dapat menggerakkan kaki tangannya, dan matanya terbelalak penuh kengerian memandang kepada pemuda cabul itu. Lui Teng tersenyum, menggunakan jari tangannya mencolek dagu yang manis itu. Nah, sekarang tiba giliranmu, manis. Engkau ingin bebas? Boleh, ku bebaskan karena aku pun tidak senang dilayani seorang wanita yang tidak mampu bergerak seperti mayat. Nah, engkau boleh mencoba melawanku, atau engkau menyerahkan diri dengan sukarlah melayani aku? Boleh kau pilih? Tiba-tiba jari-jari tangannya menotok punggung dan seketika Hang Ing dapat menggerakkan kembali kaki tangannya. Akan tetapi pada saat itu, Lui Teng sudah menubruknya, mendekap dan mencoba untuk menciumi muka dan bibirnya. Ketika tiba-tiba dapat bergerak, Hang Ing segera meronta dan memukul, mendorong Lui Teng yang menciuminya penuh nafsu. Lui Teng melepaskan pelukannya sambil tertawa, melompat turun dari atas pembaringan. Timbul kegembiraannya untuk mempermainkan gadis ini, seperti seekor kucing mempermainkan seekor tikus sebelum diterkam dan diganyangnya. Hang Ing juga melompat turun dan ia pun mulai menyerang dengan nekat. Untuk beberapa belas jurus lamanya, Lui Teng melayaninya, mengelak dan menangkis, kemudian tiba-tiba tangannya menampar dari samping. Cepat sekali tamparannya itu dan tentu akan mengenai kepala Hang Ing kalau saja tangan itu tidak merubah arahnya, turun dan tau-tau mencengkeram baju di pundak Hang Ing berat dengan tenaganya yang kuat sekali, sekali renggut saja baju itu terobek dan terlepas dari tubuh atas Hang Ing sehingga nampak baju dalam warna merah muda di baik baju hijau yang direnggut lepas tadi. Aduh, manisnya Lui Teng menggoda dan mencium baju itu lalu dilemparkannya baju itu ke atas meja. Hang Ing marah bukan main, marah dan malu, akan tetapi ia tidak mempunyai sesuatu untuk menutupi tubuh atas yang hanya ditutup baju dalam yang amat tipis itu, dan dengan nekat untuk mengadu nyawa, ia pun menyerang lagi. Kakinya menendang-nendang dengan cepat dan kuat. Kembali Lui Teng melayaninya sambil mentertawakan dan menggoda sehingga Hang Ing menjadi semakin marah. Tiba-tiba, ketika kaki kanannya menendang, dari samping Lui Teng menggerakkan tangannya dan berhasil menangkap pergelangan kaki gadis itu dengan tangan kiri, lalu tangan kanannya mencengkeram dan merenggut dengan kuat. Beret kini celana bijau itulah yang robek-robek dan terlepas. Tali pinggang dan kancing-kancingnya putus dan di lain saat, celana hijau itu telah berada di tangannya. Hang Ing terbelalak. Kini seluruh tubuhnya hanya tertutup oleh pakaian dalam yang tipis sekali. Akan tetapi apa yang dapat ia lakukan kecuali mengamuk semakin hekat? Ia tidak lagi memperdulikan keadaan pakaiannya, hanya menyerang semakin hebat seperti seekor harimau yang tersudut. Ia ingin mati dalam perkelahian itu. Akan tetapi, kepandainya jauh di bawah tingkat Lui Teng yang dengan mudah mempermainkannya. Sambil tertawa-tawa Lui Teng mengelak dan menangkis dan pada suatu saat, dia berhasil menangkap kedua pergelangan tangan gadis itu, diringkusnya ke belakang dan sekali renggut, terdengar bunyi kain robek dan kini Hang Ing sudah berada dalam rangkulannya. Akan tetapi, ketika pemuda itu mencoba untuk menciumnya, Hang Ing membuka mulut dan mencoba untuk menggigitnya. Lui Teng mengelak dan mengangkat tubuh Hang Ing, ia lu melemparkannya ke atas pembaringan. Sekarang barulah Hang Ing ketakutan setengah mati. Ia tahu bahwa segala usahanya untuk meronta akan gagal. Orang itu terlampau kuat dan terlampau pandai. Biarpun demikian, ia mengambil keputusan untuk mempertahankan kehormatannya sampai mati, dan kalau sampai ia tidak berhasil dan diperkosa, ia akan membunuh diri. Sambil menyeringai menyeramkan, Lui Teng menghampiri pembaringan, kedua tangannya mulai merabar-rabar kancing bajunya dan gerakan ini membuat Hang Ing semakin ketakutan, memandang dengan metu, terbelalak. Semua akalnya sudah hilang dan ia tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Ia hanya duduk meringkuk di sudut pembaringan paling jauh dan berusaha sedapat mungkin untuk menutupi tubuhnya dengan kedua tangan. Pada saat Lui Teng melempar bajunya yang sudah terbuka dan menjulurkan tangan ke arah Hang Ing, tiba-tiba terdengar suara keras. Berak. Daun pintu kamar itu jebol dan sesosok bayangan putih berkelebat masuk ke dalam kamar itu. Lui Teng terkejut dan menengok untuk lebih kaget lagi sampai mukanya berubah pucat ketika dia mengenal siapa yang memasuki kamar dengan paksa itu. Tan Chin He atau Pek Liongeng. Jai Hwe Akong Chu Lui Teng menjadi ketakutan. Munculnya pemuda berpakaian putih itu hanya berarti bahwa Heksim Lomo gagal membunuh dua orang muda itu, dan mungkin malah Beng Chu itu telah tewas. Dia menoleh ke arah jendela karena dia ingin melarikan diri, maklum bahwa dia tidak akan menang melawan pemuda berpakaian putih itu. Dan menuruti hatinya yang penuh rasa takut, tiba-tiba Jai Hwe Akong Chu Lui Teng meloncat ke arah jendela kamar itu untuk melarikan diri. Akan tetapi, bayangan putih berkelebat didahului gulungan sinar putih dan tubuh Lui Teng terkulai di bawah jendela, mandi darah dan tewas karena jantungnya telah ditembusi pedang Pek Liong Kiam di tangan Tan Chin He. Chin He menoleh ke arah pembaringan, gadis itu sudah rebah telentang dalam keadaan pingsan. Saking merasa ngeri menghadapi ancaman perkosaan atas dirinya, gadis yang tabah itu akhirnya tidak tahan dan jatuh pingsan pada saat pintu kamar itu pecah berantakan. Rasa ngeri yang sudah sampai di puncaknya, porak-poranda karena harapan baru yang muncul ketika daun pintu jebol, membuat Hang Ing tak sadarkan diri. Chin He berdiri di tepi pembaringan. Melihat wajah yang manis itu, diam-diam Chin He mengerti mengapa Lui Teng tadi mati-matian hendak memperkosa gadis ini, tidak takut lagi kepada pemimpinnya. Siapapun akan tergila-gila oleh gadis seperti ini, pikirnya. Dia ambilnya sehelai selimut yang masih terlipat di sudut pembaringan, lalu ditutupinya tubuh itu dengan selimut, digulungnya dan dia pun memanggul tubuh Hang Ing yang sudah terbungkus selimut dan sebelum dia keluar dari kamar, dia menyambar pakaian gadis itu yang robek dan berserakan di atas lantai, lalu pakaian itu dia susupkan ke dalam gulungan selimut pula. Dan keluarlah Chin He dari dalam kamar itu, menuju ke ruangan dalam di mana terjadi hal lain yang hebat. Ketika Song Tek Hin dalam keadaan seluruh tubuh nyeri-nyeri karena hajaran Lui Teng diseret oleh penjaga itu keluar kamar, dia menurut saja, akan tetapi diam-diam Tek Hin mengumpulkan kekuatannya. Untung bahwa tidak ada tulang di tubuhnya yang patah-patah, dan luka-lukanya hanya luka luar saja, tubuhnya matang biru dan bengkak-bengkak, dari hidung dan mulutnya mengalir darah karena tamparan Lui Teng yang memecahkan bibirnya dan membuat hidungnya berdarah. Dia diseret ke tengah ruangan di mana masih ada 12 orang penjaga yang berkumpul. Wajah para penjaga itu tegang sekali karena mereka pun bingung dan tidak tahu apa yang harus mereka lakukan, dan mereka khawatir kalau-kalau pimpinan mereka akan kalah oleh dua orang muda yang lihai itu. Bahkan dua orang di antara mereka tadi sudah lari untuk melapor dan minta bantuan kepada Kuachi Yangkun, komandan pasukan keamanan di benteng kota Lokyang yang sudah menjadi sahabat baik dari Haksim Lomo. Begitu melihat Teghin diseret masuk dan penjaga yang menyeretnya itu berkata, Kongcu telah menyerahkan orang ini kepada kita, boleh kita siksa dia sampai mampus semua penjaga yang sudah ketakutan dan marah kepada musuh ini, segera mengepung dan berlumba untuk memukuli Teghin. Akan tetapi pemuda ini sudah sejak tadi mengumpulkan tenaga. Kini dia tahu bahwa dia terancam bahaya maut di tangan 13 orang penjaga ini. Mereka tidaklah selihai JHW Akong Chu Lui Teng, pikirnya, maka bangkitlah semangatnya dan dia pun mengamuk, menghantam sana, menerjang sini dan tidak memperdulikan hujan pukulan yang jatuh kepada tubuhnya. Semangatnya makin berkobar ketika dia mendapatkan hasil dengan robohnya beberapa orang pengeroyok. Akan tetapi, dia sendiri sudah semakin lemah, dihujani pukulan dan dia terhuyung ke sana-sini seperti seekor jangkerik sekarat dikeroyok sekumpulan semut. Ketika keadaan Teghin gawat sekali karena kini para penjaga itu saking marahnya sudah mencabut gelok masing-masing, tiba-tiba berkelebat bayangan hitam didahului sinar hitam bergulung-gulung dan para penjaga itu roboh dan tewas seketika kena disambar oleh Hak Liyong Kiam di tangan Liyong Li. Teghin masih berdiri dengan tubuh bergoyang-goyang, dan dia tersenyum melihat Liyong Li yang berdiri dengan pedang di tangan dan semua pengeroyok telah roboh. Hebat, kau wanita hebat, aku yakin engkau pasti datang menolongku, kau. Liyong Li yang cantik jelita dan hebat, dan dia pun terguling dan tentu akan terbanting jatuh karena pingsan kalau saja tidak cepat disambut oleh Liyong Li. Wanita ini merasa kagum sekali melihat keberanian Song Teghin, juga terharu mendengar pujian menjelang pingsannya tadi. Di panggulnya tubuh itu dan di bawahnya meloncat keluar. Tiba-tiba terdengar derap banyak kaki kuda dari orang di luar gedung itu. Agaknya serombongan besar orang berkuda dan berjalan kaki menyerbu ke pekarangan gedung itu dan segera Liyong Li melihat di bawah sinar bulan betapa puluhan orang menyerbu masuk ke pekarangan dan melihat pakaian mereka yang seragam, tahulah ia bahwa penyerbu itu adalah pasukan keamanan kota. Selagi ia termangu-mangu, tiba-tiba berkelebat bayangan putih dan ia melihat Chin He telah berdiri di dekatnya dan di pundak pemuda itu terpanggul tubuh seorang gadis cantik yang dibungkus selimut. Liyong Li merasa geli dan ia pun mengenal gadis yang tadi menjadi tawanan bersama Teghin. Akan tetapi Chin He berkata dengan suara serius. Liyong Li, mari kita cepat pergi. Mereka itu adalah pasukan keamanan yang telah bersekutu dengan Heksim Lomo. Mari, lewat belakang saja. Tubuhnya berkelebat cepat dan Liyong Li juga tidak membuang waktu, cepat mengikuti Chin He. Dengan mempergunakan ilmu mereka berlari cepat, biarpun masing-masing memanggul tubuh orang, mereka dapat cepat keluar dari kota Lok Yang. Kita pergi ke petak rumput tepi sungai kata pula Chin He yang setelah tiba di luar tembok kota mempercepat larinya. Liyong Li maklum tempat mana yang dimaksudkan, tentu tempat di mana mereka tadinya menantang kepada Heksim Lomo untuk bertanding. Ia pun mempercepat larinya, akan tetapi tetap saja ia tidak mampu menandingi Chin He dalam hal berlari cepat. Bulan bersinar terang sehingga Liyong Li dapat mencari tempat itu di tepi sungai kecil yang jernih airnya, dan ketika ia tiba di situ, ia berhenti melihat dari jauh betapa gadis itu merangkul leher Chin He sambil menangis. Liyong Li menahan ketawanya dan ia pun mengambil jalan lain, menuju ke tepi sungai yang agak jauh dari tempat Chin He, terhalang banyak semak belukar sehingga mereka tidak dapat saling melihat. Ketika Chin He menurunkan buntalan selimut itu, Hang Ing siuman dari pingsannya. Begitu siuman, dan melihat dirinya dibungkus selimut, tanpa disadarinya ia bangkit duduk dan bungkusan selimut itu pun terlepas dan ia bergidik. Lalu ia teringat dan memandang ke kiri. Ia melihat Chin He duduk bersilah di atas rumput dan pemuda ini berkata halus. Pakaianmu berada di dalam selimut itu, Nona. Hang Ing terkejut, lalu teringat bahwa tadi pintu kamar itu jebol ketika ia hampir putus asa menahan Lui Teng yang hendak memperkosanya dan biarpun batinnya terguncang hebat dan pandang matanya sudah kurang terang, namun ia masih dapat melihat berkelebatnya bayangan putih dan melihat munculnya seorang pemuda berpakaian putih yang memegang sebatang pedang yang berkilauan sebelum ia jatuh pingsan. Kini, melihat pemuda yang duduk bersilah di dekatnya, pemuda yang berwajah tampan dan halus, yang berpakaian serba putih sederhana, ia teringat ke semuanya. Pemuda inilah yang telah menyelamatkannya dari ancaman bahaya yang lebih hebat daripada maut. Pemuda ini telah menyelamatkan nyawanya, menyelamatkan kehormatannya. Keharuan menggenangi perasaannya. Apakah, apakah engkau, Tantai Hiap ia teringat akan cerita Song Tek Hin kepadanya. Chin He memandang kepadanya dan tersenyum. Nama kutan Chin Hei, Nona. Ah, terima kasih, Tai Hiap, terima kasih. Dengan hati diliputi penuh keharuan, Su Hang Ing lalu maju dan menjatuhkan dirinya berlutut di depan pemuda yang bersilah itu. Tentu saja Chin Hei menjadi repot sekali. Dia memegang kedua pundak wanita itu, mengangkatnya bangkit agar tidak berlutut. Dilepasnya lagi pundak itu dan dia memandang penuh kagum. Chin Hei adalah seorang laki-laki yang baru berusia 25 tahun, tentu saja penglihatan di depannya itu, wajah yang cantik manis, merasa betapa tubuh itu mengeluarkan hawa yang hangat, ditambah sinar bulan yang romantis, tak dapat dicegah lagi dia pun terpesona. Sampai lama dia mengamati gadis itu, dan Hang Ing yang berterima kasih, kagum dan maklum akan pandang matu yang penuh kagum itu, menundukkan mukanya. Nona, kau, kau sungguh cantik sekali kata Chin Hei lirih dan suaranya tersendat-sendat. Hang Ing mengangkat mukanya, muka yang kini berubah merah dan matanya bersinar-sinar. Ia merasa bahwa ia berhutang nyawa, berhutang budi kepada pemuda perkasa yang seketika menarik hatinya ini, dan seperti ditarik oleh besi semberani, gadis itu pun merangkulkan kedua lengannya ke leher Chin Hei, menyandarkan mukanya di dada itu dan menangis. Chin Hei tidak dapat berbuat lain kecuali merangkul dan memeluknya, mengelus rambutnya dan hatinya diliputi rasa kasihan dan sayang. Pada saat gadis itu merangkul dan menangis di dadanya itulah Liong Li melihat dari jauh dan gadis itu pun tersenyum geli, kemudian pergi mencari tempat lain. Ketika Liong Li menurunkan tubuh tekin dari ponongan atau panggulannya ke atas rumpu tebal, pemuda itu mengeluh, tanda bahwa dia telah siuman dari pingsan. Begitu siuman, dia segera teringat dan cepat dia bangkit duduk. Li Hiap, pendekar wanita, aku, katanya dengan sinar mata penuh kagum dan terima kasih yang mudah dilihat oleh Liong Li di bawah sinar bulan. Liong Li cepat meletakkan jari tangannya di atas bibir pemuda itu dan berkata lirih. S-S-H-H-H-H, jangan banyak bicara dulu. Rebahlah, aku harus memeriksamu, kalau-kalau engkau menderita luka dalam atau patah tulang. Tekhin merebahkan diri lagi telentang. Ah, jangankan hanya luka dalam atau patah tulang, biar mati sekalipun dia tidak penasaran kalau akhirnya dia dapat berduaan dengan pendekar wanita yang amat dikaguminya ini. Berduaan di tempat sunyi, di malam hari terang bulan, dan wanita ini sekarang merabah-rabah seluruh tubuhnya dengan jari-jari tangan yang lembut dan hangat. Amboi. Sama sekali dia tidak pernah mimpi akan dapat merasakan kemesraan seperti ini dengan Liong Li. Liong Li memeriksa seluruh tubuh Tekhin, memijat tulang-tulangnya, merabah dengan telapak tangan untuk memeriksa kalau-kalau ada tulang patah atau luka dalam yang berbahaya. Dan ia semakin kagum. Pemuda ini bukan saja hebat semangatnya, gagah berani dan tidak takut menghadapi kematian, akan tetapi selain tampan dan gagah juga memiliki bentuk tubuh yang hebat. Seorang pria yang akan mudah menundukkan hati wanita yang manapun juga, termasuk ia sendiri. Hatinya tergerak dan ia tertarik sekali, apalagi ia adalah seorang wanita yang masih muda, baru berusia 23 tahun, bagaikan bunga sedang mekarnya. Pengalamannya dengan para pria dahulu hanya merendahkan dan menghina dirinya. Ia hanya dijadikan korban, menjadi alat pemuas nafsu para pria itu tanpa ia merasakan sedikitpun kemesraan kasih sayang, sedikitpun tidak pernah merasakan cinta di dalam hatinya, melainkan benci yang terselubung karena terpaksa. Kini, melihat Song Tekhin, hatinya mekar seperti kelopak bunga menyambut tembon pagi dan tanpa disadarinya, jari-jari tangannya memancarkan gelora yang timbul dari hati yang menyayang. Bukan main katanya. Engkau tidak apa-apa. Engkau dikeroyok, dihajar oleh banyak orang, mengalami siksaan dan penahanan selama berhari-hari, sampai mukamu bengkak-bengkak, kulitmu lembam dan matang biru, akan tetapi sedikitpun engkau tidak menderita luka dalam atau patah tulang. Song To Ako, engkau sungguh gagah bukan main. Bagaikan mimpi rasanya Tekhin mendengar betapa dari mulut pendekar wanita yang dikaguminya itu meluncur sebutan Song To Ako sedemikian merdunya. Merdu dan mesra. Dia pun bangkit dan segera menjatuhkan diri berlutut di depan gadis pendekar itu. Li Hiap, jangan menumpuk budi terlampau banyak sampai aku merasa tidak kuat untuk menerimanya. Berkat pertolonganmu yang dua kali, aku kini masih hidup, dan engkau malah memuji-mujiku. Li Hiap, aku bersyukur dan berterima kasih sekali kepadamu, dan kalau dalam kehidupan yang sekarang aku tidak mampu membalas budi, biarlah di lain kehidupan mendatang aku akan menjadi kuda tungganganmu. Wajah Leong Li berubah merah membayangkan betapa pemuda ini menjadi kuda tunggangannya. Ihaha, jangan begitu, to aku. Bangkitlah, engkau lebih tua dariku, dan engkau begini gagah perkasa, tidak layak kalau berlutut kepadaku. Leong Li memegang kedua pundak Tekhin dan menariknya pemuda itu bangkit duduk. Tekhin memegang kedua lengan yang begitu halus mulus kulitnya akan tetapi yang dia tahu menyembunyikan tenaga dasyat di dalamnya. Mereka masih saling pegang, dan duduk berhadapan. Leong Li memegang kedua pundak pemuda itu dan Tekhin memegang kedua lengannya. Dua mati saling berpadu, penuh sinar aneh dan agaknya cahaya bulan mendorongkan pengaruhnya kepada dua hati itu sehingga tanpa diketahui lagi siapa yang mendahului, tahu-tahu mereka sudah saling rangkul. Perasaan kagum dan ibam merupakan dua di antara perasaan-perasaan yang berpengaruh kuat sekali terhadap pertumbuhan kasih sayang. Dan kasih sayang antara dua jenis yang berlawanan selalu menjadi makanan lunak bagi nafsu yang selalu mengintai untuk menerkam hati yang dilemahkan oleh perasaan kasih sayang. Kalau dua buah hati yang khas akan kemesraan belayan kasih sayang, kalau dua buah hati yang mendambahkan curahan cinta bagaikan bunga kekeringan mengharapkan tetesan embun, kalau dua buah hati yang dirundung rindu dendam sudah saling bertemu dan bersatu padu, maka dunia ini rasanya bagaikan sorga. Waktu tidak ada lagi, ruang tidak ada lagi, aku dan engkau tidak ada lagi, yang ada hanyalah kebahagiaan yang tak dapat diukur dan digambarkan lagi. Tahu-tahu pagi pun sudah menjelang, sinar matahari pagi mulai memudarkan sinar bulan dan bintang-bintang di angkasa. Bersama lenyapnya cahaya bulan yang mempesona dan menyihir hati, maka kesadaran pun mulai kembali menguasai batin. Li Hiap, benarkah engkau tidak mau hidup selamanya di sampingku? Begitu tegakkah engkau untuk meninggalkan aku lagi pagi ini, setelah engkau merampas cintaku, merampas hatiku, merampas segalanya yang ada padaku? Li Yong Li yang menyandarkan kepalanya di dada pemuda itu, menarik napas panjang. Sepasang matanya masih sayu seperti orang mengantuk, akan tetapi bibirnya tersenyum. Alangkah indahnya hidup ini. Alangkah akan bahagianya kalau aku dapat terus begini. Mengapa tidak, Li Hiap? Engkau dapat menjadi istriku yang terkasih. Aku akan mencintamu selama hidupku, sebagai suamimu, dan kita akan hidup bersama selamanya. Li Yong Li mengjeleng kepala. Itu tidak mungkin, sungto aku. Sama sekali tidak mungkin, dan karena itu, maka pagi ini aku terpaksa harus berpisah darimu. Kita harus berpisah dan biarlah semua yang terjadi menjadi kenangan manis dalam kehidupan kita. Tek Hin mendekap kepala itu ke dadanya erat-erat, seolah-olah kepala itu sebuah mustika dan dia tidak mau kehilangan mustika itu, hendak membenamkan di dalam dadanya agar selamanya tidak keluar lagi. Akan tetapi kenapa, Li Hiap? Kenapa tidak mungkin? Bukankah engkau juga mencintaku seperti aku cinta padamu, Li Hiap? Li Yong Li mengangkat mukanya, merangkul leher di atas itu dan menarik kepala Tek Hin turun, lalu bibirnya mengecup dagu pemuda itu. Aku sayang padamu, sungto aku. Hal ini tentu engkau ketahui dan boleh yakin. Akan tetapi, tidak semua cinta dan sayang harus berakhir dengan pernikahan. Ia lalu bangkit duduk dan menghadapi pemuda itu, pandang matanya penuh kesungguhan. Dengar baik-baik, to aku. Aku tidak mungkin dapat hidup sebagai seorang istri dan rumah tangga. Aku seorang petualang dan hidupku penuh bahaya maut. Aku tidak mau membawa engkau masuk ke dalaman caman bahaya setiap waktu. Aku harus hidup sendirian. Dengan pandang mata saya Tek Hin memandang wanita itu. Betapa cantik jelitanya, dengan rambut yang agak awut-awutan seperti itu, metu yang demikian tajam bersinar akan tetapi masih nampak kesayuannya penuh kemesraan. Li Hiap, aku bersedia untuk hidup menghadapi tantangan bahaya maut di sampingmu. Kembali Liong Li menggeleng kepalanya. Tidak mungkin, to aku. Pernikahan bukan hanya membutuhkan cinta kasih, lebih daripada itu. Selain cinta kasih, juga harus dilandasi saling pengertian, selera yang sama, care hidup yang sama. Kalau tidak, maka cinta itu akan mudah goyah. Sudahlah, engkau percayalah bahwa aku, Li Kim Chu, selamanya tidak akan melupakan Song Tek Hin. Selamat tinggal. Tek Hin hendak bicara, akan tetapi tiba-tiba gadis di depannya itu telah berkelebat menjadi sesosok bayangan hitam dan lenyap dengan kecepatan seperti menghilang saja. Tek Hin bangkit berdiri, memandang keempat penjuru, akan tetapi dia tidak melihat sesuatu, tidak mendengar sesuatu dan dengan kedua kaki lemas dia menjatuhkan diri lagi di atas rumput, menelungkup dan hidungnya masih dapat mencium bau sedap yang ditinggalkan tubuh Niong Li, masih dapat merasakan kehangatan yang ditinggalkan tubuh wanita itu pada rumput. Kalau saja dia seorang wanita lemah, bukan seorang laki-laki jantan, tentu dia sudah menangis mengguguk. Sementara itu di tepi sungai agak jauh dari situ, Hang Ing menangis sambil merangkul pundak Chin Hei, menyembunyikan mukanya di dada pendekar itu sehingga baju Chin Hei menjadi basah oleh air mata. Chin Hei mengelus rambut yang halus itu dan menghibur. Sudahlah, Imoy, tenangkan hatimu. Tapi, Tai Hiap, begitu tegakkah hatimu untuk meninggalkan aku? Aku, aku ingin ikut denganmu selamanya, Tai Hiap, tidak ingin berpisah lagi darimu, biar aku menjadi bujamu, menjadi pelayanmu, aku, aku, bukankah kita saling mencinta, Tai Hiap kata Hang Ing di antara isak tangisnya. Chin Hei mengangkat muka itu dengan memegang dagunya, lalu mengecup bibir yang gemetar itu, mengecup pipi yang dibasahi air mata. Tentu saja aku cinta padamu, Hang Ing engka seorang gadis yang amat baik, gagah perkasa dan berbudi mulia, akan tetapi, sekali lagi ku jelaskan bahwa aku bukan seorang yang pantas menjadi suami dan ayah. Hidupku mengharuskan aku menjadi seorang petualang, pembasmi kejahatan dan hidupku bergelimang kekerasan dan selalu terancam bahaya maut. Aku tidak takut. Aku percaya, akan tetapi aku yang tidak ingin melihat engka selalu terancam bahaya. Tidak, engkau harus memperoleh jodoh yang cocok bagimu. Engkau seorang gadis yang baik, aku hanya akan berdoa untukmu, Imoy. Percayalah, aku selama nyatakan melupakanmu. Selamat tinggal, Imoy, selamat tinggal dan semoga engkau berbahagia. Tai Hiap Hang Ing menjerit ketika tiba-tiba Chin Hei melepaskan dirinya dan sekali berkelebat, hanya nampak bayangan putih dan pemuda itu telah lenyap. Tai Hiap, ah ah, Tai Hiap dan gadis itu pun menangis, menguguk sambil menelungkup di atas rumput. Setelah tangisnya meredah, Hang Ing bangkit duduk, masih terisak dan ia berkata seorang diri, Tai Hiap, engkau meninggalkan aku, apa artinya lagi hidup bagiku? Tai Hiap, lebih baik aku mati saja, ia bangkit berdiri dan pada saat itu terdengar suara halus di belakangnya. Hang Ing, jangan engkau berkata seperti itu. Hang Ing terkejut, penuh harap ia membalikan tubuhnya. Kiranya yang berdiri di depannya adalah Song Tek Hin. Imoy, tenangkanlah hatimu, sabarkanlah hatimu, aku, aku tahu apa yang kau sedihkan, Imoy. Aku sendiri juga amat kehilangan ia, ia telah meninggalkan aku pula, seperti Tan Tai Hiap meninggalkanmu. Hang Ing merasa hatinya seperti ditusuk karena diingatkan dengan nada penuh ibah itu. Ia lalu lari menubruk Tek Hin dan menangis di dada pemuda itu, seperti seorang anak kecil. Tek Hin merangkul dan menarik napas panjang, mengelus rambut gadis itu dengan hati penuh ibah. Dia tahu bagaimana rasanya hati yang ditinggal pergi kekasih, bukan hanya ditinggal pergi, melainkan juga direnggut putus tali cinta kasihnya. Dia merasakan hal yang sama seperti yang kini diderita Hang Ing Ing moi, engkau tentu mencinta Tan Tai Hiap, bukan tanyanya halus, seperti kepada seorang adik. Tanpa menjawab, dengan muka masih disembunyikan di dada itu, dengan pundak masih terguncang oleh isak, Hang Ing mengangguk. Dan Tan Tai Hiap terpaksa meninggalkan engkau karena dia tidak ingin engkau menjadi teman hidupnya. Kembali Hang Ing mengangguk, sesenggukan. Aku juga mengalami hal yang sama, In Moi. Aku mencinta Li Hiap, dan ia pun sayang padaku, akan tetapi, ia terpaksa meninggalkan aku karena ia tidak ingin aku hidup selamanya di sampingnya. Hang Ing terheran mendengar ini dan ia lalu melepaskan diri, mundur dua langkah dan memandang kepada pemuda itu dengan muka basah air mata, kini matanya terbelalak memandang pemuda itu. Kau, kau juga hanya demikian ia bertanya. Tek Hin tersenyum, senyum yang pahit sekali dan mengangguk. Hang Ing menghentikan tangisnya, kini hatinya diliputi rasa ibad terhadap pemuda itu. Keduanya menunduk sampai lama. Tek Hin menarik napas panjang. Mereka itu benar, In Moi. Kita yang tidak tahu diri. Bagaimana mungkin dua orang pendekar sakti seperti mereka itu mau berjodoh dengan orang-orang bodoh seperti kita. Kehidupan mereka akan menjadi pinjang dan kita hanya akan menjadi beban mereka. Seekor naga tak mungkin berjodoh dengan seekor ular. Burung-burung Hang seperti mereka tidak mungkin berjodoh dengan burung-burung gagak seperti kita. Burung gagak jodohnya juga burung gagak, seperti engkau dengan aku. Hang Ing mengangkat mukanya dan matanya terbelalak. Apa, apa maksudmu, To'ako? Tek Hin tersenyum. Engkau mengalami patah hati dan kekecewaan cinta. Aku pun demikian, In Moi. Engkau tahu, aku telah kehilangan tunanganku Pou Bi Hwa, dan sekarang aku kehilangan Hek Li Yong Li. Sekarang barulah aku menyadari bahwa orang yang jauh lebih pantas dan cocok untuk menjadi jodohku adalah engkau. Kita sama-sama menderita kekecewaan, bagaimana kalau kita sama-sama berusaha saling menghibur? Bersediakah engkau menjadi istriku, In Moi? Wajah itu berubah kemerahan dan matanya semakin terbelalak. Dahulu, sudah lama sekali, ketika untuk pertama kalinya diperkenalkan kepada tunangan saudara misalnya, Pou Bi Hwa, pernah diam-diam ia mengagumi pemuda ini dan merasa iri kepada Bi Hwa. Dan kini, pemuda itu secara tiba-tiba melamar dirinya untuk menjadi istrinya. Setelah apa yang dialaminya bersama Pek Li Yong Eng Tan Chin Hei, Hang Ing termenung, sukar sekali untuk menjawab. Akan tetapi kemudian ia mengangkat mukanya lagi menatap wajah pemuda itu. Mereka saling pandang dengan sinar mata penuh selidik dan mendapat kenyataan betapa mereka memang saling menaruh rasa iba. Toh aku, kita berdua baru saja mengalami hal-hal yang hebat, baru saja lolos dari maut yang mengerikan. Agaknya kita memang senasib sependeritaan, juga dalam cinta. Karena itu, kalau memang engkau sungguh-sungguh tulus dan jujur, aku, aku akan merasa berbahagia sekali, mendapatkan kembali harapanku untuk hidup berbahagia di sampingmu, toh aku. Tek Hin tersenyum, melangkah maju dan merangkul pundak gadis itu, diajaknya melangkah menuju ke timur di mana matahari mulai muncul dengan cerahnya. Mereka berjalan melangkah perlahan-lahan menyongsong seng surya, menyongsong kehangatan dan cahaya terang penuh kedamaian. Lengan kiri Tek Hin merangkul pundak dan leher Hang Ing dan perlahan-lahan, lengan kanan gadis itu pun melingkar di pinggang Tek Hin. Liong Li, perlahan dulu. Liong Li yang sedang berlari cepat itu, menahan langkahnya dan menoleh, ia tersenyum melihatan Chin He berlari mengejarnya, hem, engkau, Liong Eng, pendekar naga tegurnya. Dan Chin He tersenyum mendengar sebutan itu. Liong Li menyebutnya Liong Eng, dan memang sebutan ini cocok sekali dengan sebutan Liong Li. Biarlah mulai sekarang, setidaknya untuk Liong Li, dia berjuluk Liong Eng, singkatan dari Pek Liong Eng, pendekar naga putih. Mereka, tanpa berunding, duduk di atas rumput di tepi sungai kecil yang airnya jernih itu. Mereka telah meninggalkan Tek Hin dan Hang Ing jauh sekali, akan tetapi masih terus mengikuti sungai dan tadi mereka berlari menyusuri tepi sungai. Jadi engkau juga meninggalkan dia, tanya Chin He. Liong Li menatap tajam. Engkau juga meninggalkan gadismu baju hijau atau baju selimut itu, ia tersenyum mengejek. Chin He mengangguk serius, aku bukan seorang calon suami yang baik. Aku juga bukan seorang calon istri yang baik, kata pula Liong Li. Kemudian disambungnya, Liong Eng, mengapa engkau berkata bahwa engkau bukan seorang calon suami yang baik? Aku pernah menjadi suami orang, akan tetapi aku seorang suami yang tidak mampu menjaga keselamatan istrinya sehingga istri itu tewas dalam tangan manusia-manusia iblis. Chin He lalu menceritakan pengalaman hidupnya, betapa dia dan istrinya ditelaga si O diganggu oleh keantai Jin dan tukang-tukang pukulnya, yaitu si O Sam Ho. Betapa dia hampir tewas dan istrinya dirampas, kemudian istrinya diperkosa sampai mati, padahal istrinya sedang mengandung tiga bulan. Diceritakannya pula betapa dia kemudian ditolong oleh mendiam Pek, Ilo Jin yang menjadi gurunya. Dia digembleng oleh kakek itu, kemudian dia, tujuh tahun kemudian, membalas dendam kematian istrinya, membunuh si O Sam Ho dan membuat Ko Antai Jin menjadi seorang manusia yang tidak berguna lagi. Kemudian aku memenuhi pesan mendiam suhu untuk mencari Kim San Leong Chu yang membawaku bertentangan dengan Heksim Lomo dan bertemu denganmu, Leong Li. Nah, entah mengapa aku menceritakan semua ini kepadamu, Leong Li, padahal aku sudah berjanji pada diri sendiri untuk merahasiakan riwayat hidupku yang buruk ini. Entah mengapa aku menaruh kepercayaan yang mutlak kepadamu. Engkau merupakan orang pertama dan orang terakhir yang mendengar riwayatku, maka ku percaya engkau akan merahasiakannya pula. Leong Li mendengarkan dengan terharu. Kiranya pemuda ini memiliki riwayat hidup yang cukup menyedihkan. Percayalah, aku akan menyimpannya seperti rahasia pribadiku sendiri. Akan tetapi, ku harap engkau pun cukup percaya kepadaku untuk menceritakan riwayatmu, Leong Li. Dengan demikian, kita berdua saling mengenal secara mendalam. Aku mendapat firasat bahwa bukan hanya sekali ini saja kita akan bekerja sama menentang kejahatan. Maukah engkau bercerita kepadaku, Leong Li? Leong Li menundukkan mukanya dan menyembunyikan warna merah yang menaik ke wajahnya yang manis itu. Beberapa kali ia menarik napas panjang, kemudian berkata, Aku pun menaruh kepercayaan besar kepadamu, Leong Eng. Maka biarlah engkau mendengar riwayatku dan engkau pun orang pertama dan orang terakhir yang akan mendengarnya. Leong Li lalu bercerita secara singkat namun padat. Betapa untuk menyelamatkan ayahnya yang korup, Ia dipaksa menjadi selir pangeran Choan Siu Ong dan karena ia melawan ketika hendak digauli, Ia disiksa, diperkosa secara kejam oleh pangeran itu, Kemudian karena masih terus melawan, ia dijual ke rumah bordil dan oleh pemilik rumah bordil yang mempunyai tukang-tukang pukul, Ia pun disiksa dan dipaksa untuk menjadi pelacur. Tanpa malu-malu lagi ia menceritakan betapa ia dipaksa melayani banyak orang, Dan betapa ia diam-diam ia mengusahakan pelariannya. Betapa ia berhasil melarikan diri, dikejar-kejar dan ditolong oleh Nenek Wong Haku Ibo yang kemudian menjadi gurunya selama tujuh tahun. Setelah selesai belajar silat, Ia lalu membalas dendam dan membuat semua orang yang pernah menghinanya menjadi penderita cacat seumur hidup dengan membuntungi kaki tangannya, Dan para hidung belang itu ia buntungi hidung mereka. Pangeran Cho An Sui Ong Ia buntungi kaki tangannya. Aku pun dipesan oleh Soe Bo untuk mencari Kim San Leong Chu dan dalam usaha mencari mutiara itu, Aku bertemu dengan Heksim Lomo dan bertemu denganmu. Nah, demikianlah riwayat hidupku dan ku harap engkau sebagai satu-satunya orang yang pernah mendengarnya, Akan merahasiakannya. Chin Heo Tau yang kini berjuluk Liyong Eng menghela napas panjang, memandang kepada kawannya itu dengan penuh perasaan iba. Aduh, riwayat hidupmu sungguh menyedihkan sekali, Liyong Li. Tentu saja aku akan merahasiakannya seperti rahasia pribadiku sendiri. Tidak, Liyong Eng. Engkau yang lebih menderita, karena engkau kehilangan istri yang tercinta, bahkan kehilangan calon anak. Engkau menderita kehilangan, sedangkan aku hanya menderita penghinaan. Betapapun juga, Liyong Li, kita berdua adalah dua orang yang menjadi korban kejahatan manusia yang berhati iblis. Oleh karena itu, kita harus selalu menentang kejahatan dalam bentuk apapun juga. Maukah engkau bekerja sama dengan aku dalam hal ini? Dengan bekerja sama, tentu kita menjadi lebih kuat. Aku setuju, Liyong Eng. Akan tetapi, tidak semua lawan perlu kita hadapi bersama. Kalau seorang di antara kita menghadapi kesulitan, bertemu dengan lawan yang amat tangguh seperti Haksim Lomo dan anak buahnya, barulah kita saling mengabari dan saling bantu. Setuju kah engkau? Liyong Eng atau Tan Chin He mengangguk. Dia pun tahu bahwa kalau mereka selalu berkumpul, banyak sekali bahayanya. Mereka itu saling kagum, dan kalau terlalu sering berkumpul, bukan tidak mungkin akan terjalin hubungan yang lebih akrab dan mesra di antara mereka dan hal itu akan merupakan kelemahan mereka. Baik, Liyong Li. Akan tetapi, bagaimana kita akan dapat saling menghubungi atau mencari? Aku berasal dari Lok Yang, maka aku pun tidak akan meninggalkan Lok Yang jauh-jauh. Aku akan berada di sekitar Lok Yang, dan kalau engkau ingin bertemu atau menghubungi aku, datanglah engkau ke tepi sungai ini. Aku akan mendirikan sebuah pondok di sini untuk tempat peristirahatan, dan di tempat inilah engkau akan menemui aku. Dan bagaimana dengan kau? Kalau aku perlu denganmu, kemana aku harus mencarimu? Aku? Aku akan berada di sekitar Telaga Si O. Aku tidak dapat melupakan Telaga yang indah itu. Kampung halamanku tidak jauh dari Telaga itu di mana orang tuaku hidup bertani, dan kuburan istriku juga berada di sana. Bagus, kalau begitu semua telah disepakati. Aku gerang sekali dapat menjadi sahabatmu, Liyong Eng dan mudah-mudahan tidak lama lagi kita akan dapat saling bertemu kembali. Ia pun bangkit berdiri. Liyong Eng juga bangkit berdiri. Kita berpisah sekarang, Liyong Li? Wanita itu tersenyum, manis sekali. Ada pertemuan harus ada perpisahan, dan hanya perpisahan yang membuat pertemuan berikutnya menjadi teramat indahnya. Bukankah begitu? Liyong Li tersenyum, mengangguk. Sungguh menyenangkan sekali mempunyai seorang sahabat sejati seperti Liyong Li ini. Wataknya aneh akan tetapi amat gagah dan baik, pandangan luas, dan hatinya bebas. Dan yang lebih dari itu, wanita ini pernah menyelamatkan nyawanya, dan dia sendiri pun pernah menyelamatkan nyawanya. Selamat jalan dan selamat berpisah, Liyong Li, katanya sambil membungkuk dan mengangkat kedua tangan ke depan dada, bersuja. Liyong Li membalas penghormatan itu, lalu tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya, mendekati Liyong Eng. Sambil tersenyum orang muda itu menyambut tuluran tangan itu, menyambut dalam jabatan tangan yang hangat di mana kedua tangan itu saling genggam penuh getaran persahabatan. Begitu keduanya melepaskan jabatan tangan, keduanya saling pandang, tersenyum dan keduanya lalu berkelebat lenyap, yang seorang ke utara, seorang ke selatan menurut arah sungai yang memeluk ke selatan itu. Sebentar saja yang nampak hanyalah dua titik, satu hitam satu putih yang makin lama makin saling menjauhi sampai akhirnya lenyap. Rumah besar di lareng bukit luar kota itu memang menyeramkan. Bentuknya seperti sebuah benteng yang dikelilingi pagar tembok yang tinggi dan tebal. Di sebelah dalam pagar tembok terdapat beberapa bangunan mengelilingi bangunan induk yang besar dan kuno, seperti kuil-kuil saja. Bukit itu merupakan sebuah di antara bukit-bukit yang mengelilingi telaga poyang di Provinsi Kiyangsi. Di bukit-bukit itu memang terdapat banyak bangunan kuno, peninggalan zaman dahulu, kuil-kuil tua yang sudah tidak dipergunakan sebagai kuil lagi, hanya menjadi peninggalan kuno yang kadang-kadang dikunjungi orang untuk dikagumi. Akan tetapi, bangunan yang satu ini, yang terletak di lareng bukit merak, tidak pernah dikunjungi orang. Semua orang di sekitar daerah itu tidak ada yang berani, apalagi berkunjung, mendekati pun mereka tidak berani. Kecuali mereka yang mempunyai keperluan seperti pedagang beras dan kebutuhan lain untuk dikirimkan kepada penghuni bangunan besar itu. Kalau para penduduk di sekitar tempat itu takut mendekatinya karena telah mendengar betapa para penghuni rumah besar itu bengis dan galak, juga lihai dan suka menpukul, para tokoh Kang Ou lebih takut lagi untuk mendekati tempat itu. Dunia Kang Ou sudah mengetahui bahwa rumah besar di lareng bukit yang disebut bukit merak itu adalah tempat tinggal dari Siao Bin Chiu Kwei, iblis arak muka tertawa, seorang di antara datuk sesat yang dikenal dengan sebutan Kiyulomo, sembilan iblis tua, yang kini meraja lelah di dunia persilatan setelah puluhan tahun mereka tidak pernah mencampuri urusan dunia. Baru beberapa tahun ini Kiyulomo terjun ke dunia ramai dan dunia Kang Ou menjadi gempar karena sepak terjang mereka yang mengegerkan dunia persilatan, menaklukan seluruh golongan hitam untuk menjadi anak buah mereka di daerah kekuasaan masing-masing. Siao Bin Chiu Kwei yang menguasai seluruh daerah Provinsi Kiyangsi, dalam waktu beberapa tahun saja sudah menalukan sebagian besar kaum sesat dan dia pun diangkat menjadi bengcu, pemimpin, oleh para tokoh sesat yang tidak mampu menandingi ilmu kepandainya yang konon amat tinggi sehingga dia dinamakan seorang yang sakti. Malam itu amat sunyi di sekitar lereng Bukit Merak. Lampu-lampu gantung di atas pagar tembok dan di luar rumah besar tua itu nampak berkelap gelip di antara kegelapan malam, menambah seramnya suasana yang amat sunyi itu. Tidak ada seorang pun penduduk di sekitar telaga poy yang berani mendekati Bukit Merak, apalagi sampai kelerengnya, baru di kaki bukit itu saja mereka tidak berani. Lebih baik mengambil jalan memutar yang lebih jauh daripada harus melalui kaki Bukit Merak. Akan tetapi, dalam keremangan cuaca malam yang hanya disinari oleh laksaan bintang di langit, nampak empat orang laki-laki mendorong-dorong seorang Hwasyo, mendaki kaki Bukit Terus kelereng. Beberapa kali, kalau Hwasyo itu berjalan kurang cepat, dia didorong oleh empat orang yang berjalan di belakangnya sambil dibentak sehingga Hwasyo itu terhuyung-huyung ke depan. Hwasyo itu usianya sudah enam puluhan tahun, bertubuh kurus dan bermuka pucat. Kepalanya gundul dan jubahnya yang kuning itu agak kumal. Dia melangkah sambil merangkap kedua tangan di depan dada, agaknya dia sudah menyerahkan segalanya kepada Yang Maha Kuasa, maklum bahwa dia tidak berdaya dan terjatuh ke dalam tangan orang-orang yang jiwanya dikuasai nafsu iblis. Hwasyo ini bernama Lon Kahi Hwasyo, ketua dari sebuah kuil kecil di sebuah bukit yang berada di sebelah barat Telaga Poyang. Sore tadi, dia kedatangan empat orang laki-laki yang tidak pernah dikenalnya ini, dan dengan suara kasar mereka memaksa dia harus ikut bersama mereka untuk menghadap Beng Cu di lareng Bukit Merak. Lima orang Hwasyo yang menjadi pembantunya, Hwasyo-Hwasyo muda, tentu saja tidak merelakan daya yang menjadi ketua kuil diculik begitu saja. Mereka melawan, akan tetapi apa daya lima orang Hwasyo yang hanya menguasai sedikit ilmu silat menghadapi empat orang yang liha itu. Dengan mudah lima orang Hwasyo itu dihajar sampai pingsan semua dan dia pun dipaksa untuk ikut mereka ke Bukit Merak. Leon Kha'i Hwasyo maklum siapa yang disebut Beng Cu itu. Dia sudah mendengar tentang Xiao Bin Chiu Kwei, seorang datuk besar kaum sesat yang amat sakti dan kejam. Maka, dia pun pasrah dan hanya memergunakan kekuatan batinnya untuk menghadapi ancaman bahaya maut ini. Empat orang itu yang rata-rata berusia empat puluh tahun, memiliki tubuh yang kokoh kuat dan wajah yang bengis, orang-orang yang sudah biasa melakukan kekerasan untuk memaksakan kehendak mereka. Mereka adalah sebagian dari para pembantu Xiao Bin Chiu Kwei, hanya merupakan pembantu rendahan saja, bukan pembantu utama yang berilmu tinggi. Kini mereka tiba di depan pintu gerbang yang terbuat dari kayu tebal. Seorang di antara empat tukang pukul itu membunyikan genta dan dari dalam pintu, seorang penjaga mengintai melalui lubang daun pintu, kemudian membuka pintu gerbang itu, dibantu oleh seorang teman karena pintu gerbang itu amat berat saking tebal dan besarnya. Leon Kahi Hwasio didorong masuk dan hampir saja jatuh karena kakinya tersandung batu. Hayo cepat bentak seorang di antara empat jagoan itu sambil menangkap lengan Hwasio itu dan menyeretnya menuju ke sebuah bangunan induk di dalam tembok yang seperti benteng. Setelah mereka tiba di sebuah ruangan yang cukup terang, Hwasio itu didorong masuk sampai jatuh menelungkup. Akan tetapi, dia bangkit lagi tanpa mengeluh, kedua tangan masih dirangkap depan dada dan mulutnya berkemak kemik membaca doa untuk mohon kekuatan kepada yang maha kuasa. Dia lalu mengangkat muka memandang. Kiranya di dalam ruangan itu duduk beberapa orang yang kesemuanya memandang kepadanya, bagaikan segerombolan anjing serigala kelaparan. Leon Kahi Hwasio merasa betapa dia seperti seekor kelinci yang dikepung serigala-serigala itu sehingga diam-diam dia pun bergidik walaupun penyerahan dirinya kepada Tuhan telah membuat dia tidak merasa takut. Dia merasa ngeri menghadapi manusia-manusia yang pada lahirnya saja sudah nampak sedemikian mengerikan dan penuh dengan kepalsuan dan kekejaman. Xiao Bin Chiu Kwei mudah dikenal oleh orang yang baru mendengar namanya dan belum pernah melihat mukanya. Seorang laki-laki yang usianya kurang lebih 50 tahun, tubuhnya pendek dengan perut gendut, nampak semakin pendek karena duduk di atas kursi yang besar dan dalam. Dia nampak seperti seekor kata bersembunyi di dalam lubangnya. Kepalanya botak, sedemikian botaknya sehingga kelihatan gundul. Mukanya sungguh aneh. Muka yang seperti muka kanak-kanak, gemuk dengan kedua pipi tebal, akan tetapi mulutnya terus menyeringai, tersenyum lebar. Seluruh wajahnya tersenyum kecuali matanya. Sepasang matu itu sama sekali tidak tersenyum, sama sekali tidak membayangkan keramahan atau kegembiraan, melainkan sepasang matu yang mencorong dengan sinar yang tajam menusuk dan mengandung kekejaman dan kecerdikan luar biasa. Agaknya karena mulutnya yang selalu menyeringai itulah maka dia dijuluki siau bin, muka tertawa. Di atas meja di depannya nampak sebuah guci arak besar dan di tangannya nampak cawan arak yang tak pernah kosong karena setiap kali dia meneguk isi cawan, selalu ada tangan halus yang mengisi cawan itu kembali dari guci arak. Tangan halus itu milik seorang wanita muda yang selalu duduk di samping bengcu itu, seorang wanita berusia kurang lebih 30 tahun yang berwajah cantik manis, pesolek, dengan mulut penuh gairah dan sepasang matu yang indah. Melihat seorang wanita yang memiliki bentuk tubuh demikian indah, wajah manis dan sikap yang genit memikat, orang tidak akan mengira bahwa wanita ini sungguh bukan seorang wanita yang lemah. Biarpun ia dapat menjadi hangat dan penuh kemesraan, namun dibalik semua keindahan itu tersembunyi kekuatan yang amat dasyat, kekejaman yang membuat seorang penjahat sekalipun menjadi ngeri, dan kepandaian silat yang membuat namanya terkenal di seluruh provinsi Kiyangsi. Wanita yang kini seolah-olah menjadi pelayan terkasih dari bengcu itu terkenal dengan julukan Tok Sim Nyo Chu, nona berhati racun. Nama kecilnya adalah Lui Chin Si, akan tetapi di dunia Kang O, nama ini tidak dikenal orang, akan tetapi kalau sekali orang menyebut Tok Sim Nyo Chu, penjahat yang paling kejam sekalipun akan merasa serem dan takut. Ketika Xiao Bin Chiu Kwei muncul di dunia persilatan dan bermukim di provinsi Kiyangsi, tentu saja seperti banyak tokoh Kang O, Tok Sim Nyo Chu juga tidak sedih untuk menyerah dan tak luka pada datuk besar yang baru muncul ini. Apalagi melihat orangnya yang tidak mengesankan, hanya seorang laki-laki setengah tua yang pendek berperut gendut dan selalu senyum-senyum seperti orang sinting. Tok Sim Nyo Chu bahkan memandang rendah dan ia menantang datuk ini. Sungguh di luar perkiraannya, menghadapi si pendek gendut itu, dalam beberapa jurus saja, kurang dari sepuluh jurus, ia sudah terjungkal roboh. Akan tetapi, Tok Sim Nyo Chu bukan orang yang mudah menyerah. Tidak mudah bagi Xiao Bin Chiu Kwei untuk menalukan wanita liar ini, yang masih merasa penasaran dan ia mengumpulkan kawan-kawannya untuk mengeroyok. Baru setelah berkali-kali semua usahanya menentang Xiao Bin Chiu Kwei gagal dan berkali-kali ia dirobohkan tanpa dibunuh, akhirnya Tok Sim Nyo Chu menyatakan takluk dan menyerah. Setelah Tok Sim Nyo Chu menyerah, kini ia malah menjadi seorang pembantu yang paling dipercaya oleh Xiao Bin Chiu Kwei, bahkan tidak hanya itu, ia juga menjadi kekasih Beng Chu itu dan karena ini, kekuasaannya amat besar dan hanya di sebelah bawah kekuasaan Seng Beng Chu. Yang lebih menggirangkan hatinya lagi, ternyata si pendek gendut yang tidak dapat dibilang ganteng dan tidak memiliki banyak daya tarik sebagai seorang pria terhadap wanita itu, ternyata adalah seorang pria yang jantan bagi seorang wanita haos laki-laki seperti Tok Sim Nyo Chu. Seorang pria yang dapat memuaskan hatinya. Di samping ini, juga Beng Chu itu berkenan mengajarkan beberapa jurus ilmu silat yang tinggi kepadanya, mengurutnya pula dengan kemuliaan, kemewahan dan kedudukan sehingga membuat wanita genik itu benar-benar takluk dan setia. Demikianlah, wanita ini bahkan tidak malu-malu dan tidak merasa rendah untuk menuangkan arak dan melayani Beng Chu seperti seorang pelayan biasa saja, biarpun di depan banyak orang. Tentu saja tidak ada seorang pun berani memandang rendah kepadanya, yang kekuasaannya hanya di bawah kekuasaan Beng Chu. Hanya Tok Sim Nyo Chu seorang yang duduk di samping Beng Chu menghadapi meja, seperti seorang pelayan, juga seperti seorang kekasih atau istri, karena Beng Chu tidak mempunyai istri. Ada pula enam orang wanita muda yang menjadi semacam selir, atau dayang atau juga pelayan, menjadi penghibur Beng Chu. Mereka duduk bersimpuh di atas lantai, siap untuk melaksanakan perintah Beng Chu, baik perintah untuk bermain musik, menari, bernyanyi, atau juga beramai mengeroyok Beng Chu melayani segala kehendak pria pendek gendut yang amat sakti itu. Mereka adalah gadis-gadis pilihan yang mau tidak mau kini menjadi pelayan dan penghibur datuk besar itu. Di belakang datuk itu, nampak tiga orang laki-laki yang nampak aneh dan tidak seperti manusia biasa. Memang mereka bukan manusia biasa, melainkan manusia berwata iblis yang sejak lama menjadi tokoh-tokoh sesat di Provinsi Kiyangsi. Seperti juga Tok Sim Nyo Chu, mereka ditundukan oleh Siao Bin Chiu Kwei dengan kekerasan dan mereka baru mau sungguh-sungguh takluk setelah kalah mutlak menghadapi Beng Chu yang sakti itu. Kini mereka menjadi pembantu-pembantu setia dari Beng Chu yang pandai mengambil hati mereka dengan melimpahkan kemuliaan dan kemawahan. Juga, menjadi pembantu Beng Chu mengangkat nama mereka lebih tinggi di dunia Kang Ong membuat mereka semakin disegani dan ditakuti orang. Yang pertama hanya dikenal julukannya saja, yaitu Lin Kwei Saikong, si muka singa setan hutan, dan memang sebelum menjadi pembantu utama Beng Chu, dia menjadi seorang penunggu hutan yang ditakuti. Usianya sudah 60 tahun, tubuhnya tinggi besar dan mukanya seperti muka singa, penuh dengan cambang bauk dan persegi menyeramkan, wajah yang penuh kegarangan dengan metu yang lebar dan sinarnya aneh. Pakainya selalu hitam dari kain tebal dan tidak pernah bersih, tubuhnya juga berbau binatang hutan. Sebatang golok besar tak pernah meninggalkan pinggangnya dan sehelai rantai baja besar melilit pula pinggang itu. Biarpun dia seperti seorang hutan tulen, namun jangan dikira bahwa dia hanya buas dan mengandalkan tenaga raksasa saja, seperti seekor singa. Tidak, di samping tenaga besar dan kebuasannya, juga dia memiliki ilmu silat yang dasyat, bahkan pandai pula mempergunakan KHI Kang untuk mengeluarkan auman yang menggetarkan jantung dan melumpuhkan kaki seorang lawan. Orang kedua kurang mengesankan sebagai seorang jagoan, apalagi sebagai seorang pembantu utama dari Siau Bin Chiu KWI. Dia seorang pria berusia 35 tahun bernama Chiong Khan dan berjuluk P.I. Kong Chu, Chuan Muda Baju Putih. Pria muda ini selalu mengenakan pakaian putih, akan tetapi bukan putih sederhana, melainkan putih pesolek. Rambutnya disisir licin dan diminyaki. Seorang pria yang berwajah tampan, mulutnya memiliki senyum memikat akan tetapi matanya jelas membayangkan kecabulan. Pria berbaju putih ini dahulunya adalah seorang murid Kunlun Pai yang memiliki keahlian bermain pedang. Dari remaja dididik untuk menjadi seorang pendekar. Akan tetapi setelah dewasa, dia runtuh oleh nafsunya sendiri, melakukan penyelewengan-penyelewengan karena diperbudak oleh berahi yang tidak wajar. Akhirnya, dia terseret oleh lingkungan dan menjadi seorang tokoh sesat yang suka mempermainkan wanita, baik melalui rayuan dan ketampanannya, maupun melalui paksaan mengandalkan kelihayanya. Entah berapa banyak gadis diperkosanya, istri orang dirayunya sehingga melakukan penyelewengan. Setelah ditaklukan oleh Siao Bin Chiu Kwei, dia menjadi seorang pembantu setia dan kekejamannya bertambah karena selalu berdekatan dengan para datuk dan tokoh sesat. Orang ketiga bernama Lok Hun berjuluk Hek Giamong, berusia 45 tahun, bertubuh tinggi kurus dan sesuai dengan julukannya, yaitu Hek Giamong, Raja Maut Hitam, maka seluruh kulit tubuhnya, dari muka sampai kaki, berwarna hitam gelap. Mukanya yang hitam itu amat menyeramkan, apalagi karena wajahnya itu amat dingin, matanya seperti tanpa sinar, mulutnya tidak pernah tersenyum dan muka itu seperti topeng saja, tidak pernah membayangkan apa yang dirasakannya. Senjata istimewanya adalah sebuah ruyung yang berat. Demikianlah keadaan Siao Bin Chiu Kwei dan empat orang pembantu utamanya. Dengan hati yang penuh penyerahan karena maklum bahwa dia terjatuh ke dalam tangan orang-orang berhati iblis, Leon Kahi I Hwasyo memandang kepada mereka semua sambil berdiri dan merangkap kedua tangan depan dada. Hwasyo syualan. Berlutut kau bentak Lin Kwei Saikong dengan suaranya yang mengguntur ketika dia melihat betapa tawanan itu berdiri saja di depan Beng Cu. On Mi Tohut Lon Kahi I Hwasyo menjurah sambil tetap merangkap kedua tangan depan dada. Pin Cheng tidak pernah berlutut, kecuali kepada Seng Buddha. Para anak buah rendahan yang tadi menangkap dan mengantar Hwasyo itu menghadap Beng Cu, sudah disuruh keluar dan tidak boleh ikut mendengarkan dan melihat apa yang terjadi di dalam ruangan itu. Kini yang menyaksikan hanyalah Beng Cu dan para pembantunya, termasuk enam orang Dayang yang menjadi pembantu dan juga selir-selirnya. Mendengar jawaban pendepak itu, Hek Giamongwok Hun yang sudah biasa menjadi algojo dari Beng Cu, berseru, Beng Cu, haruskah ku patah-patahkan kakinya agar dia mau berlutut? Siau Bin Chiu Kwei I yang sejak tadi menyeringai, kini tertawa dan menenggak secawan arak, lalu memberikan cawan kosong kepada Tok Sim Nyo Chului Chin Si untuk diisi kembali. Biarkanlah, nanti saja kalau dia tidak mau mengaku, baru kau boleh siksa dia sampai setengah mati. Kata Siau Bin Chiu Kwei I, sengaja mengancam untuk mengecilkan hati Hwasyo itu. Kemudian dia bertanya kepada tawanan itu, Apakah hengkau yang bernama Lon Kahi I Hwasyo? Lon Kahi I Hwasyo menjura dengan sikap hormat. Benar sekali, Pin Cheng bernama Lon Kahi I Hwasyo. Tidak tahu ada urusan apa maka Pin Cheng dipaksa datang ke tempat ini? Hahaha, Lon Kahi I Hwasyo, apakah hengkau benar tidak tahu atau tidak dapat mendunganya? Ataukah hanya berpura-pura saja? Pin Cheng sungguh tidak tahu dan tidak dapat menduga. Tiba-tiba Beng Cu itu mengebrak meja dengan marah walaupun mulutnya masih menyeringai. Serahkan peta itu kepadaku. Wajah yang sudah pucat itu semakin pucat dan mata pendeta itu terbelalak memandang kepada wajah yang kekanak-kanakan itu. Peta? Peta apakah yang kau maksudkan? Hwasyo tolol kembali lim KWI Saikong membentak marah. Jaga sikap dan bicaramu. Engkau menghadap Beng Cu yang berkuasa di seluruh Kiyangsi. Salah sedikit saja bicaramu, kaki tanganmu akan dibuntungi dan lidahmu akan dipotong. Tentu saja Hwasyo itu menjadi semakin ngeri. Maaf, Beng Cu. Sungguh, Pin Cheng tidak mengerti peta apa yang dimaksudkan itu. Xiao Bin Ciu KWI mendengus dan mulutnya menyeringai semakin lebar. Huh, peta apa lagi kalau bukan peta patung emas? Peta patung emas? Pin Cheng, tidak, tidak tahu. Brak kembali Beng Cu mengebrak meja. Tak perlu bohong. Kami sudah tahu bahwa engkau telah mendapatkan sebagian dari peta itu. Peta yang ada gambarnya patung emas, peta harta terpendam di telaga poyang. Sudahlah, tidak perlu pura-pura tidak tahu lagi. Serahkan peta itu kepadaku dan engkau akan kami bebaskan dan boleh melanjutkan pekerjaanmu di kuil tua itu. Akan tetapi kalau engkau tidak mau menyerahkan, tidak mau mengaku di mana adanya peta itu, engkau akan disiksa sampai mati. Seluruh tubuh pendeta itu gemetar, mulutnya terasa kering dan suaranya lirih dan gemetar ketika ia berkata, sungguh, Pin Cheng tidak menyimpannya, Pin Cheng tidak tahu peta itu di mana. Hek Giamong, paksa dia mengaku di mana peta itu kata Xiao Bin Chiu Kwei. Pembantunya yang menerima perintah ini bangkit dari kursinya. Tubuhnya yang tinggi kurus itu menjulang tinggi dan mukanya yang seperti topeng hitam itu nampak dingin dan tidak membayangkan sesuatu. Akan tetapi ketika dia melangkah dan mendekati lon KHI Hwasyo, sinar matanya mencorong penuh ancaman. Hwasyo itu memandang dengan metu, terbelalak dan mulutnya kemak kemik membaca doa karena dia maklum bahwa bahaya maut mengancamnya. Dia tidak takut mati, akan tetapi menghadapi ancaman siksaan, tentu saja hatinya merasa ngeri. Hwasyo, sekali lagi kuulangi permintaan Beng Chu. Serahkan peta itu atau katakan di mana adanya peta itu sekarang kata Hek Giamong Wohun dengan muka tidak membayangkan sesuatu, tetap dingin dan suaranya juga terdengar datar saja sehingga terdengar menyeramkan, lebih menyeramkan daripada kalau suara itu mengandung bentakan marah. Tidak, tidak tahu, Pin Cheng tidak tahu. Tiba-tiba tangan Hek Giamong meluncur dan menangkap lengan kiri Hwasyo itu. Katakan, atau akan ku patahkan jari tanganmu satu demi satu. Leon Khi Hwasyo mengjeleng kepala. Omi Tohut, maafkan, Pin Cheng sungguh tidak tahu. Hek Giamong yang memegang lengan kiri Hwasyo itu dengan tangan kanan, lalu menangkap ibu jari tangan itu dengan tangan kirinya dan menekuk ibu jari itu ke belakang punggung tangan. Kreek tulang ibu jari itu patah dan Leon Khi Hwasyo mengeluarkan suara rintihan mukanya yang semakin pucat itu basah dengan keringat yang keluar dari tubuhnya saking nyerinya. Kini telujuknya ditekuk ke belakang sampai patah tulangnya, dan satu demi satu, perlahan-lahan, kelima jari tangan kirinya ditekuk ke belakang sampai patah tulangnya. Leon Khi Hwasyo merintih, mengerang, bahkan menjerit. Ketika kelingkingnya ditekuk patah, dia meraung dan pingsan. Ketika dia siuman kembali, tangan kanannya sudah dipegang tangan kiri Akojo itu. Nah, sekarang katakan terus terang, di mana peta itu? Kalau engkau tidak mau mengaku, jari-jari tangan kananmu akan kupatah-patahkan seperti tangan kirimu tadi Hek Giamong mengancam. Tubuh Hwasyo itu menggigil. Dia kini bangkit duduk. Tangan kirinya tak dapat diagerakan, nyeri bukan main, rasa nyeri yang datang dari jari-jari tangan itu dan terus-menerus sampai ke jantungnya. Akan tetapi, dia tetap berusaha melindungi dirinya dengan doa, walaupun kini dia mulai meragukan apakah doanya akan berguna dalam keadaan seperti itu. Dia menggeleng kepala. Pin Cheng, tidak, tidak tahu, dan dia pun memejamkan kedua matanya dan mulutnya berkemak kemik, menanti datangnya saat penyiksaan yang lebih hebat. Dan siksaan itu pun datang. Seperti tadi, ibu jari tangan kanannya ditekuk ke belakang sampai mengeluarkan bunyi krek dan tulang ibu jari itu patah sambungannya, disusul jari-jari yang lain. Baru tiga batang jari yang dipatahkan, kembali hwasyu itu sudah jatuh pingsan, karena tidak dapat menahan lagi perasaan nyeri yang menusuk jantung. Ketika untuk kedua kalinya dia siuman, seluruh tubuhnya terasa nyeri. Rasa nyeri dari kedua tangannya itu menjalar ke seluruh tubuh. Dua buah tangannya sudah tidak dapat diagerakan lagi. Dia bangkit duduk lalu menunduk dan memejamkan kedua matanya, mohon kekuatan dari yang maha kuasa, dan menyerahkan seluruh jiwa raganya. Ketika dia tenggelam ke dalam penyerahan ini, terjadilah keandahan pada dirinya. Tadinya, dari kedua tangannya keluar denyut-denyut yang amat nyeri, kiut-niut rasanya menusuk-nusuk jantung. Sukar digambarkan bagaimana perasaan nyeri itu. Ada rasa panas, perih, menusuk-nusuk dan mencabut-cabut. Akan tetapi, rasa berdenyut-denyut itu kini berubah sama sekali. Tidak lagi mendatangkan nyeri, bahkan mendatangkan nikmat. Sungguh. Tidak perlu lagi dia merintih. Denyut-denyut nyeri tadi kini bertukar denyut nikmat. Ataukah penerimaannya, alat penerimaannya yang berubah? Bukankah nyeri dan nikmat hanyalah permainan dari perasaan belaka? Penyerahannya yang sebulatnya kepada Tuhan melenyapkan perbedaan antara nyeri dan nikmat, antara enak dan tidak enak, sehingga dia pun tidak tahu lagi apakah kedua tangannya itu terasa nyeri ataukah nikmat. Leon Khi I Hwasyo yang memejamkan matanya itu kini tersenyum. Senyum wajar karena bebas dari rasa nyeri, bahkan merasakan kenikmatan pada kedua tangannya. Melihat Hwasyo itu tersenyum, Beng Chu berpandangan dengan para pembantunya. Xiao Bin Chiu Kwei adalah seorang datuk besar. Dia menduga bahwa tentu Hwasyo yang tentu saja memiliki ilmu kebatinan yang mendalam itu agaknya sudah mampu menguasai perasaan nyeri, maka dalam keadaan semua jari tangannya patah-patah itu masih mampu tersenyum, senyum sama sekali bebas dari rasa nyeri. Leon Khi I Hwasyo, apakah engkau masih juga belum mau menyerahkan peta itu terdengar Xiao Bin Chiu Kwei bertanya. Kesempatanmu untuk bebas dari maut hanya tinggali yang terakhir. Tanpa membuka matanya, Leon Khi I Hwasyo berkata, Omi Tohut biar dibunuh sekalipun, Pin Cheng tidak dapat memenuhi permintaan itu. Pin Cheng tidak tahu di mana peta yang dimaksudkan itu. Jahanam, engkau tidak akan mati begitu saja. Giamong, pergunakan siksaan selaksa tetes air. Sepasang matu dari muka yang hitam itu mengeluarkan sinar berkilat, agaknya perintah ini mendatangkan perasaan gembira di hatinya yang penuh dengan sifat yang sadis dan kejam bukan main. Dia lalu mengambil seember besar air dan menggantung ember itu. Kemudian, setelah menotok tubuh Leon Khi I Hwasyo sehingga pendeta ini tidak mampu bergerak, dia memaksa Hwasyo itu duduk di bawah ember, mengikat tubuh Hwasyo itu dengan sebuah bangku. Ember itu telah dilubangi kecil dan kini dari bawah ember, air menetes-lepes satu-satu. Leon Khi I Hwasyo sendiri tidak mengerti apa artinya hukuman seperti ini. Dia hanya merasa ada air menetes dan menimpa kepalanya yang gundul. Akan tetapi tentu saja hal itu tidak merupakan siksaan. Hanya tertimpa setetes air dan membuat kepalanya basah. Tetes demi tetes air menimpa kepalanya dan mulailah air mengalir turun dari kepala, membasai leher. Akan tetapi hal itu tidaklah menyiksa benar. Yang lebih menyiksa adalah bahwa dia sama sekali tidak mampu menggerakkan tubuhnya, bukan hanya karena diikat pada bangku, melainkan karena tertotok. Menggerakkan kepala pun tidak mampu. Agaknya, Beng Cu dan para pembantunya tidak lagi memperhatikan dia. Kini ada pelayan datang membawa hidangan dan mereka mulai makan minum sambil tertawa-tawa. Itukah yang dimaksudkan mereka untuk menyiksanya? Memaksa dia melihat, atau lebih tepat mendengarkan orang-orang berpesta? Hwasyo yang masih memejamkan matanya itu tersenyum di dalam hati. Agaknya para penjahat ini tidak tahu bahwa dia, sebagai seorang hwasyo, sudah lama sekali menalukan nafsu makan enak. Mendengar atau bahkan melihat sekalipun orang-orang makan enak, seujung rambut dia tidak kepingin. Tuk! 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 Terdengar keluhan keluar dari mulut lonkahi Hwasyo. Air yang menimpa kepalanya itu, setetes demi setetes, kini tidak lagi terasa seperti tetesan air biasa. Melainkan terasa amat menyakitkan. Air setetes itu seperti berubah menjadi sebutir baja yang keras dan berat. Dia tidak tahu bahwa air yang menetes-netes satu-satu dan yang menimpa di suatu titik tertentu, memiliki kekuatan yang amat dasyat. Batu dan besi saja lama-lama akan dapat berlubang tertimpa air setetes demi setetes di tempat yang sama, apalagi kepala orang. Kini setiap tetes air yang menimpa kepala terasa seperti palu godam dan mendatangkan suara berdengung di telinganya, rasanya ri yang sukar dapat dipertahankannya lagi. Dia masih menyerah, akan tetapi karena tadinya dia tidak mengira akan mengalami siksaan seperti ini, maka penyerahannya berbeda dengan tadi ketika tulang jari-jari tangannya dipatahkan. Kini dia mengaduh, mengeluh, menjerit dan meraung. Beng Cu dan para pembantunya masih makan minum dengan lahap. Akan tetapi, diam-diam Beng Cu dan para pembantunya memperhatikan keadaan pendeta yang sedang mengalami penyiksaan hebat itu dan senyum Siao Bin Chiu Kwei melebar. Bagus, pikirnya, Hwesiu itu mulai merasakan hebatnya penyiksaan itu dan tidak mungkin dia mampu bertahan sampai detik terakhir. Kini keadaan lonkahi Hwesiu semakin payah. Setiap kali air menetes dan menimpa kepalanya, tubuhnya tergoncang hebat lalu menggigil. Hek Giamong Wok Hun yang sudah biasa menjadi Al Gojo penyiksa dan pembunuh, tahu saatnya yang tepat, maka dia sudah menghampiri Hwesiu itu lalu membebaskan totokannya. Begitu dibebaskan, keadaan Hwesiu itu semakin tersiksa. Dia berusaha mengelak dari serangan air yang menetes, akan tetapi tenaganya sudah habis dan dia hanya mampu menggerakkan sedikit saja kepalanya. Kembali air menimpa dan dia merawung. Bodoh, membiarkan diri tersiksa seperti ini hanya karena sepotong peta yang tidak ada harganya. Kini Xiao Bin Chiu Kwei menghampiri dan mengejek. Peta itu hanya merupakan barang duniawi, mengapa engkau sebagai seorang pendeta masih begitu kukuh mempertahankannya? Katakanlah di mana peta itu dan engkau akan ku bebaskan. Dalam keadaan setengah sadar dan hampir gila oleh rasa nyeri, mulut pendeta itu berkata lemah, pinceng, berikan, kepada dermawan Tio, dermawan Tio, dia pun terkulai dan nyawanya melayang. Serangan air yang menetes-netes itu telah mencabut nyawanya. Lebih baik begitu kiranya bagi Hwesiu yang bernasib malang ini. Banyak korban siksaan seperti itu bernasib lebih buruk lagi, yaitu tidak mati akan tetapi hidup sebagai seorang yang sinting.